Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat memastikan tidak ada punglih dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung. Isu adanya penghutan liar dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG mencuat di Dinas PUPR Kota Prabowo-Buli. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR pun memastikan tidak ada penghutan liar dalam pengurusan PBG. Menurutnya secara aturan dan sistem yang dilaksanakan tidak ada penghutan PBG. PUPR hanya melakukan sesuai dengan retribusi yang sudah ditetapkan. Proses pengurusan surat bukti kepemilikan bangunan gedung atau SIMBG ini sebenarnya sama seperti IMB yang membedakan PBG dilakukan secara online. Sehingga pemohon wajib membuat akun di PBG. Secara umum penerbitan izin rekomendasi dari PUPR bisa keluar dalam waktu 28 hari kerja. Namun dengan syarat berkas yang diminta oleh sistem dapat terpenuhi. Secara peraturan dan sistem yang kami laksanakan tidak ada penghutus sama sekali untuk pembuatan PBG. Apalagi yang teknis pelaksanaan PBG yang di Dinas PUPR. Kalau retribusi memang ada. Memang ada sesuai dengan peraturan Dara Kota Prabowo-Buli nomor 2 tahun 2014. Kita masih memakai perda yang lama karena perda yang baru belum selesai, belum keluar. Hasil perhitungan memang itulah yang nanti untuk jenis bangunan yang akan dibuat di sini baru kita keluarkan. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat atau pemohon yang ingin mendirikan bangunan agar langsung mengurus ke SIMTAP. Jangan melalui perwakilan atau calu. Ia juga meminta masyarakat segera melapor ke pihak berwajib jika ada oknum yang meminta sejumlah uang di luar dari ketentuan berlaku. Oldi Efriansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.